Gunung Raja Paksi sebagai salah satu produsen baja swasta nasional yang mampu bangkit dari pandemi semakin memperkuat transformasinya di tahun 2021 ini dengan melakukan sejumlah perubahan dan strategi. Dan untuk mengulas bagaimana optimisme industri baja nasional di masa pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 saat ini sudah bersama saya, Bapak Abed Neju G.W. Sangkaeng, Presiden Direktur dari PT Gunung Raja Paksi. Pak Argo, apa kabar? Selamat siang, Pak. Kabar baik, selamat siang. Sehat-sehat selalu ya, Pak. Puji Tuhan, Alhamdulillah, sehat. Pak, ini sudah bertepatan 50 tahun ya PT Gunung Raja Paksi. Selain meluncurkan logo baru, ini juga ada transisi ya, Pak, dari manajemen keluarga beralih ke kalangan profesional. Apa saja tantangan dalam proses transisi tersebut, Pak? Terima kasih. Betul, transformasi itu tidak pernah mudah. Dan tantangan yang kami hadapi ada dua, dari eksternal maupun dari internal. Nah, dalam hal ini kami badakan ada tiga hal. Pertama, tantangan terhadap strategi. Kedua, tantangan terhadap sistem. Dan yang ketiga, tantangan terhadap sumber daya manusia. Nah, terhadap strategi, ini ada kaitannya internal dan eksternal. Artinya, secara eksternal, kita dalam kondisi pandemi. Penjualan pasti turun, karena beberapa proyek infrastruktur berhenti. Nah, dengan demikian kami harus melakukan berbagai hal yang kreatif untuk bisa survive dari pandemi ini. Inovasi ya, Pak. Ya, harus berinovasi. Nah, dari sini kita melihat bahwa strategi yang kami lakukan adalah bagaimana melakukan efisiensi dari segala bidang yang ada untuk bisa tetap meningkatkan margin perusahaan. Dalam laporan keuangan terakhir yang kami sudah umumkan di publik, di akhir 2020, tercatat bahwa betul penurunan revenue sebesar 26 persen. Tetapi, bottom line kami bisa mencatat peningkatan sebesar 57 persen. Nah, yang kedua, tantangan dari sisi sistem. Nah, dari sisi sistem ini kami sadari dan amati di internal perusahaan dari transisi private ke publik, itu antar departemen itu tidak saling komunikasi dengan proper. Sehingga kami kemudian memutuskan untuk melibatkan IBM untuk bantu implementasi SAP di perusahaan. Karena harapan kami dengan adanya SAP, sistem lebih baik, IRP-nya bisa berjalan dengan baik sehingga ada transparansi dan komunikasi yang lebih baik lagi di antara departemen yang ada. Yang tadinya berpikir silo, sekarang berpikir teamwork. Nah, yang ketiga adalah tantangan dari sumber daya. Nah, ini yang paling berat karena kita bicara soal mindset. Mindset yang dari family business ke professional run company. Ini yang butuh waktu karena arahnya kami adalah bagaimana membuat karyawan itu bisa berpikir secara agile dan melakukan aktivitasnya itu dengan lebih accountable, lebih profesional. Nah, ini masih terkait inovasi ya Pak ya. Pokoknya inovasi ini terus berlanjut. Dan di sisi lainnya ini pemerintah juga, pemerintah global gencar sekali melakukan yang namanya kampanye green environment, tidak terkecuali pemerintah Indonesia. Bagaimana komitmen dan juga keterlibatan PT Gunung Raja Paksi menanggapi hal ini Pak? Oke, sebagai perusahaan yang berhubungan langsung dengan lingkungan, kami tentu menyadari bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan itu sangat penting. Dan untuk itu kami sudah menggunakan berbagai cara dan upaya untuk memastikan bahwa organisasi kami ini adalah organisasi atau perusahaan yang tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tetapi benar-benar menjadi satu bagian yang utuh dengan masyarakat sekitarnya untuk menjamin, satu, kelangsungan usahanya kami tetap jalan, tapi yang kedua, lingkungan tetap terjaga. Nah, bukti dari hal ini antara lain adalah sekitar 10 tahun, sudah 10 tahun berturut-turut kami memperoleh proper biru dari KLH yang menunjukkan bahwa komitmen kami itu tetap kami jalankan dengan konsisten. Karena dalam 10 tahun berturut-turut kami memperoleh proper biru dari KLH. Kedua, sejak tahun 2015 kami sudah aktif menjaga lingkungan karena di tahun tersebut awal kami memperoleh sertifikasi ISO 14001, kemudian kami juga menjadi member dari World Steel Association yang sangat dikenal dengan kampanye mereka untuk mengurangi emisi karbon CO2. Selain itu, perusahaan kami juga dari 200 hektare yang ada, itu 50 persennya itu didedikasikan kepada area hijau untuk balancing antara proses produksi dan lingkungan yang terjaga dan asri. Oke, itu dia ya terkait sertifikasi dalam mendukung green environment yang berhasil dicapai oleh PT Gunung Dajapaksi. Lalu seperti apa standar kualiti produk yang tetap dijaga oleh PT Gunung Dajapaksi? Kualitas produk itu adalah hal yang tidak bisa kami kompromikan. Oleh karena itu, sejak 2015, tadi saya sudah kemukakan kita sudah dapat sertifikasi ISO 14001 di tahun 2015. Selain itu, kami juga sudah memiliki sertifikasi ISO 9001 dan juga ISO 50001 mengenai health and safety. Dan juga kami sudah dapat sertifikasi dari ABS atau American Bureau of Shipping, ACSR, Australian Certification Reinforcement and Structural Steel, dan AISC, American Institute of Steel Construction. Selain itu, kami juga sudah memiliki sertifikasi BSI atau British Standard Institution, kemudian BV, Bureau Veritas dari Jerman, dan IIW atau International Institute of Welding, ada juga dari KAN, Komite Akreditasi Nasional, LR atau Lloyds Register, kemudian JIS Marking, SRIM atau Standard and Industrial Research Institute of Malaysia, dan S&E tentu saja. Serta kami juga memiliki sekitar 20 sampai 25 jenis produk yang secara garis besar terbagi menjadi tiga kategori, jadi long product, kemudian flat product, dan juga advanced product atau kita bilang sebagai produk-produk downstream. kategori, seperti spiral pipe, wire mesh, dan sebagainya. Nah, ini merupakan wujud kepedulian kami terhadap kualitas produk yang kami produksi. Jadi, membuktikan bahwa dengan sertifikasi tersebut adalah bukti bahwa kami tidak pernah kompromi dengan kualitas. Oke, kualitas nomor satu ya Pak? Betul. Nah, ini masih dari sisi produksi. Pangsa pasar ini dipasarkan kemana saja Pak? Mungkin baik dari lokal ataupun domestik hingga ke luar negeri? Oke. Sampai saat ini, memang 95% kami produknya masih dalam negeri. Yang di ekspor itu lebih hanya sekitar 5%. Di antaranya kami ekspor ke Malaysia, Filipina, Australia, New Zealand, Kanada, dan juga Amerika. Baik. Ini kemudian di tahun 2021 ini kita semua harapkan ya ini benar-benar bisa menjadi momentum pemulihan ekonomi. Kalau mungkin berkaca dari kinerja keuangan di tahun 2020 dan dibandingkan ataupun dikomper dengan kinerja keuangan di kuartal 1 2021, seperti apa pertumbuhannya Pak? Dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mencapai pertumbuhan yang cukup signifikan yang tadi Bapak sudah sebutkan? Oke, kembali yang saya jelaskan tadi, saya ingin mengulang lagi bahwa betul sekali kalau saya kilas balik ke 2020 dan 2019 itu memang tantangan berat sekali. Iya, tantangan. Karena di akhir 2019 itu perusahaan mencatat rugi bersih sekitar 20 juta dolar. Tapi berkat strategi yang tadi saya kemukakan itu kita bisa mencatat kerugian di tahun 2020 itu hanya sekitar 7-8 juta dolar. Dan Alhamdulillah di kuartal pertama kami sudah pertama kali mencatat keuntungan positif 7,4 juta dolar. Nah, strateginya apa? Sebetulnya strateginya bukan strategi yang canggih atau yang terlalu komplikasi, tapi pertama yang saya lihat adalah teamwork. Kami bersyukur ada founder yang memberikan wisdomnya untuk mengarahkan kami, memiming kami, dan juga ada generasi kedua yang dengan wawasan dan network mereka yang begitu luas terhadap industri, itu bisa mengarahkan dan membuat perusahaan ini bekerja secara teamwork sehingga menghasilkan satu proses efisiensi. Yang kedua, kami bisa meningkatkan margin perusahaan dan melalui upaya-upaya seperti flushing out inventory. Karena inventory itu kan adalah cash yang tertahan. Nah, dengan kondisi fluktuasi pada saat pandemi itu kita lebih mengarahkan bahwa bagaimana kita bisa mempercepat atau releasing inventory yang boleh dibilang adalah cash yang tertahan itu untuk kita lepaskan dulu. Nah, itulah salah satu strategi yang kita lakukan untuk memanfaatkan momentum pandemi ini dengan meningkatkan margin perusahaan. Jadi, ada beberapa strategi yang sudah dilakukan dalam menghadapi tantangan pandemi ini. Lalu, tidak terlepas juga Pak, dukungan pemerintah, keterlibatan pemerintah dalam mendukung industri baja nasional. Menurut Anda, seperti apa harapan yang mungkin bisa diberikan oleh pemerintah agar bisa memajukan industri baja nasional ke depannya? Oke, terima kasih. Betul sekali. Karena ini pertama, kita harus pahami bahwa industri baja adalah salah satu aset nasional yang perlu dilindungi oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini kami senantiasa berjuang bersama untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan juga instalasi listrik yang ada di Indonesia. Nah, dukungan pemerintah yang kami harapkan antara lain adalah ada tiga hal. Yang pertama, tentu kami sangat mengharapkan adanya upaya-upaya pemerintah untuk melanjutkan fasilitas trade barrier, misalnya safeguard dan anti-dumping, untuk melindungi industri baja dalam negeri, dan memastikan daya saing yang lebih kompetitif di pasar. Kedua, untuk memperhatikan biaya energi yang lebih kompetitif seperti harga listrik dan gas, karena industri baja itu menggunakan energi sekitar 10-12% dalam proses biaya produksinya. Dan yang ketiga, harapan kami adalah peraturan-peraturan yang lebih bersahabat terhadap industri baja nasional, agar bisa lebih bertahan dan bersaing dalam memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun juga luar negeri. Terakhir, Pak, prospek industri baja lokal ke depannya. Apa yang bakal menjadi kunci ataupun game changer ke depannya? Anda melihat seperti apa ke depannya? Di masa depan, industri baja lokal ini dapat mendukung proyek infrastruktur yang juga menjadi prioritas pemerintah. Oke, terima kasih. Game changer dalam industri baja, karena ini adalah industri komoditi, sehingga price competitiveness itu sangat mendominasi. Nah, oleh karena itu, kita juga sadari bahwa saat ini harga bahan baku itu sangat tinggi dalam COGS produksi baja, di mana tercatat sekitar 85% kontribusinya. Dengan demikian, harga scrap baja itu sangat berfluktuasi, seperti halnya komoditi yang lain yang senantiasa mengikuti harga pasar dunia. Tentu saja ini akan berdampak terhadap harga jual yang akan naik. Dan beberapa mesin yang tidak optimal dan tidak efisien bisa menyebabkan harga produksi dalam negeri juga bisa lebih mahal dari kompetitor. Nah, dengan kondisi ini, pasar import bisa menjadi pilihan bagi pelaku usaha untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Nah, meski demikian, perusahaan selalu optimis dengan adanya dukungan pemerintah, inovasi dalam bidang teknologi, dan juga investasi yang kami lakukan, serta kerjasama yang baik dengan karyawan GRP, dengan dukungan dari founder dan komisaris. Kami percaya diri bahwa akan berhasil menjadi perusahaan yang bisa membawa nama Indonesia di dunia internasional yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak Abed Neju Gewe Sanggaeng, Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi, atas waktunya di CMBC Indonesia. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak. Sukses terus. Sama-sama. Terima kasih. Industri baja merupakan salah satu industri prioritas yang memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk itu, dukungan kuat pemerintah dan komitmen industri baja nasional dapat terus konsisten, berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dari site PT Gunung Raja Paksi Cikaran Barat, saya Lenggrasia, CMBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih. Terima kasih.